Sekarang kita akan melakukan proses migrasi Di tutorial sebelumnya, pada video saya yang sebelumnya Kita telah membuat sebuah tabel yang bernama tabel user di dalam tabel segar Sayangnya tabel user itu hanya memiliki 3 kolum yaitu id, username, dan password Kita perlu sebuah kolum yang bernama email dan sebuah kolum yang bernama Katakanlah telepon atau phone Dalam hal ini berarti kita harus memperbaharui tabel dari user Apa yang kita akan rencanakan ini kita sebut sebagai migrasi Migrasi dalam profile itu cukup mudah Pertama kita edit skema.xml nya berdasarkan yang kita inginkan Misalkan tadi saya ingin menambahkan tadi kolum, name, kemudian saya beri nama email Type, ini saya kasih nama varkar, required, jadi saya ingin ini dibutuhkan True, size nya itu adalah 30, saya misalkan saja ya Kemudian ini adalah kolum, name, phone, artinya telepon Type, ini saya buat adalah varkar, required, ini saya kasih nama true Size nya saya bikin saja ini 15 Nah setelah kita selesai membuatnya Langkah selanjutnya adalah kita memberi perintah Propel.diff Ini seperti yang dijelaskan di dalam dokumentasi Propel Dokumentasi Propel menyatakan kalau kita ingin melakukan migrasi Pertama-tama kita edit tadi skema.xml nya tadi sudah kita lakukan ya Yang ini di paling pertama Poin kedua memanggil Propel.diff Yang ini ya Kemudian poin ketiga kita lihat Kelas migrasi yang dilangkitkan oleh Propel Baru yang keempat adalah mengeksekusi migrate Nah Seperti yang telah kita lakukan tadi Kita baru mengejarkan poin pertama Sekarang kita akan lakukan poin yang kedua Pertama-tama kita arahkan cmd kita ke dalam direktori database Harap kawan-kawan melihat tutorial saya sebelumnya Mengapa saya arahkan ke dalam direktori database Hal ini karena Database Direktori database mengandung skema.xml Dan Propel.yaml sebagai konfigurasinya Nah mari kita tidak usah panjang lempar Kita lakukan C Sampipi Htdocs Kemudian saya Slinkegar Protected Saya taruh itu di vendor Terus Bin Dalam bin ada File Propel .bat Kemudian saya buat div Lalu saya enter Tunggu sebentar Sekarang Proses Apa namanya Proses div Telah selesai Di dalamnya ada tulisan One table found in all the tables Karena kita Semarin sudah Membuat Hanya satu table saja Kemudian Dijelaskan disitu One modified table Jadi satu table telah dimodified Yaitu table user Nah kemudian dia membangkitkan Sebuah file migrasi Namanya PropelMigration Underscore Sebuah Angka .php Sekumpulan Angka .php Kemudian Diberitahu File Successful Nah Kemudian Kita lihat File yang dibangkitkan ini Apakah sesudah sesuai dengan keinginan kita Atau belum Mari kita refresh Proyek kita Yaitu Slim Tegarnya Kita refresh F5 Tunggu sebentar Sampai selesai Prosesnya Nah sekarang Kita sudah mempunyai Sebuah directory baru Namanya Generated Migration Di dalamnya ada sebuah file PropelMigration File ini Kalau kita akan melakukan migrasi Yang berikutnya Pasti akan ditampilkan Kelas PropelMigration Yang tidak akan sama Kita lihat sekarang Kodenya Untuk memastikan Bahwa sudah sesuai Dan kita inginkan Sementara Saya tidak jelaskan dulu Pre-up Post-up Pre-down Post-down Tapi yang kita Perlu itu adalah Kita melihat Getup SQL Disini Arraynya adalah Tegar This is a fix For InnoDB Alter Oke Kita alter table User Yaitu Menambah Kolom email Dan menambah Kolom pon Nah Jadi kita sudah Oke Sudah cocok Bahwa yang kita inginkan Adalah ini Jadi Ditempatkan Setelah Password Atau setelah Ini Setelah apa Pokoknya ya Kalau Entamanya Mau diganti Silahkan Tapi saya rasa Ini sudah cukup Kalau sudah cukup Kemudian Kita lihat Lagi Di Get down Kita lihat Disini Alter user Drop email Drop phone Kalau emailnya Ada di drop Oke Sudah oke Sudah cocok Nah Baru sekarang Kita melakukan Proses Langkah yang ketiga Maaf Langkah yang keempat Ya Karena Yang ketiga itu Tadi kita sudah lakukan Itu Melihat kelas Dari profile nya Bentar saya minum dulu Saya aus juga rupanya Kemudian Ada file Execute Ada proses Namanya Execute Migrate Berarti kita sekarang Waktunya melakukan Execute Migrate Nah Sekarang Mari kita Melakukan proses Migrasi Migrate Migrate Ya Kita buat Seperti itu Seperti yang dijelaskan Migrate Kemudian kita Enter Tunggu sebentar Proses Dari Migrasi Telah selesai Disini Eksekusi Migration Propel nya Sudah selesai Mari sekarang Kita lihat Hasilnya Pada PHP My Admin Kita buka Langsung Localhost PHP My Admin Tunggu sebentar Kita lihat Di tabel tegarnya Nah Kita sudah Dapatkan Dua Table Sekarang Yaitu Table Propel Migration Yang Memberitahu Migrasinya Apa Pajak Di sini Ada Migration Sudah kita Buat Secara Otomatis Nah Sedangkan di Usernya Sekarang sudah Ada email Dan phone Tapi sekarang Kondisinya Masuk kosong Belum kita Isi Nah itu Adalah Proses Migrasi Sebaiknya Bagaimana Kalau caranya Kita ingin Memberikan Nama email Maupun phone Nah untuk Memberikan Nama email Maupun phone Caranya Sama Ya Seperti yang Telah saya Jelaskan Sebelumnya Sayangnya Kalau kawan-kawan Langsung Menerapkan Class user Kawan-kawan Akan menemui Masalah Kenapa Kawan-kawan Tidak akan Mendapatkan Metode Untuk Mengakses Atau Menambah Atau Melakukan Code Pada Kolum Email Dan Kolum Phone Hal ini Karena Model Database Yang kita Buat Masih Sama Seperti yang Sebelumnya Jadi Migrasi Hanya Memperbaharui Database Saja Tidak Memperbaharui Modelnya Jadi Kita perlu Memperbaharui Modelnya Caranya Ya Sama Seperti yang Kemarin-kemarin Saya Sudah Jelaskan Yaitu Model Build Kemudian Kita Enter Kita Tunggu Sebentar Nah Sekarang Prosesnya Sudah Selesai Kita Reverse Lagi S5 Kita Tunggu Sebentar Kita Buka File Modelnya Nah Sekarang Ini Base Oke Ini Extend Dari Base User Kita Buka Base User Di Sini Ada Nah Kita Sudah Punya Disini Ada Group Kita Lihat Sekarang Ada Group Email Dan Pond Nah Jadi Sepertu Itu Sekarang Kita Isi Kita Close Semua Close All Kita Close Semua Kita Buka Route Kita Buka Route Kemudian Kita Saya Hapus Saya Bikin Miu Saya Sebutin User Aja User Miu Kita Lakukan Lagi Yaitu Kita Buat Disini User Nah Kita Pakai Yang User Yang Ini Ya Yang User Yang Ini Kita Pakai Kemudian Kita Buat User Ini Kita Kita Buat Sebentar Saya Lupa Harusnya Kita Mulai Dari Curie Dulu Ya Karena Kita Mau Mengupdate Jadi User User Curie Ini User Curie Terus Create Lalu Setelah Itu Find Find By Find By ID Ya Saya Ingin Find By ID Saya Ingin Update ID Yang Pertama Jadi Saya Ingin Update ID Yang Pertama Nah Jadi ID Yang Pertama Yang Mau Saya Update Ya ID Yang Pertama Baru Kemudian Saya Set Yang Kita Ingin Kan Yaitu Set Set Apa Yang Saya Mau Ini Ada Set Email Saya Beri Nama Set Email Ini Ini Adalah Ibenu Suhada P3 At Email Dot Com User Saya Buat Disini Set On Ini Saya Ambil Set On Ini Saya Buat Aja 12345 Kemudian User Save Ya Saya Buat User Save Kemudian Mari kita Aksesnya Ini Melalui Browser Kita Ketik Local Host Slim Tegar Protected Maaf 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 Saya Public Sebentar Oke Sudah Kosong Kosong Karena Saya Tidak Memberikan Perintah Menampilkan Apa Apa Jadi Yang Kalau Dia Bagus Berarti Kosong Sekarang Kita Lihat Bagaimana Di Kolum Kita Refresh Dulu Ini Sebentar Sekarang Sudah Dapat Ibnu Syuhada P3 At Gmail Dotcom Ini Pondnya Ibnu Syuhada 12345 Demikian Bagaimana Caranya Kita Melakukan Proses Migrasi Anda Proper